selamat menikmati seperti tiga bacaan tadi empat dengan masmur tanpa ada tulisan yang Tuhan anugerahkan lewat percetakan di lay walaupun dalam dunia modern sekarang ini dengan berbagai cara sudah ada di dalam hp dan sebagainya tetapi kita sungguh mensyukuri Alkitab ini Tuhan pakai untuk kita boleh mengenal firmannya dan tema yang kita renungkan saat ini adalah berguna bagi Tuhan mendadirongkok TT Dio Puang berguna bagi Tuhan kapan apakah seseorang dianggap berguna bagi Tuhan apakah ketika ia rajin mengangkat pelayanan di ladang Tuhan apakah ketika ia rajin berdoa atau rajin membaca firman Tuhan atau ketika ia rajin membantu dan menolong sesama mungkin ada seseorang dianggap sangat berguna bagi sesama tetapi ternyata tidak berguna bagi Tuhan begitu juga sebaliknya mungkin ada seseorang dianggap tidak berguna bagi sesama bahkan sangat merugikan sesamanya bahkan Tuhannya seperti Onesimus yang dipandang merugikan pilemon Tuhannya tetapi sangat berguna bagi Tuhan menurut seorang hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus jadi kalau seseorang dianggap berguna bagi sesama di mata manusia belum tentu berguna bagi Tuhan tetapi jika ia seorang yang sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan maka dia pasti berguna bagi sesama ada amin nah apa ukurannya menjadi patokan untuk menilainya berguna bagi Tuhan atau tidak baik pribadi kita maupun orang lain ukuran yang menjadi patokan utama kita yang tidak mungkin keliru dan tidak kita ragukan selaku orang yang percaya ialah alkitab patokannya adalah firman Tuhan itu sendiri makanya rajinlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan cintailah firman Tuhan dan tepat hari ini dalam kalender pelayanan gereja teraja ditentukan sebagai hari doa syukur alkitab kita mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan memakai lembaga alkitab Indonesia dalam mencetak dan menerbitkan alkitab bahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia termasuk bahasa daerah kita sehingga sangat menolong dalam pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan tinggal itu soal apakah orang mau mencintainya rajin membacanya atau tidak apakah orang mau malas atau tidak simpatik dengan firman Tuhan nah pertanyaan seberapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa saudara-saudara melalui firman Tuhan kita mengenal bagaimana Allah mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Yesus dan melalui firman Tuhan kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dari keempat bacaan kita tadi tiga tambah masmur sungguh luar biasa masmur Yeremia Filemon dan Lukas mencatat apa yang berguna bagi Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan selaku umat yang percaya dari masmur 139 ayat 1 sampai 6 kita kita mengenal bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan ia tahu keberadaan kita dimanapun kita berada kapanpun dan apapun yang dilakukan manusia semuanya berada dalam jangkauan Tuhan yang mahatau tidak bisa ditipu baik di dalam ruangan di dalam kamar tersembunyi maupun di tanah lapang semuanya terang-terangan di mata Tuhan kita tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 kita belajar dan mengenal kasih Allah yang begitu dalam bagi umatnya umat Israel yang saat itu dalam pembangkangan dihadapan Tuhan tidak setia kepada Tuhan membelakangi Tuhan menyembah kepada berhala apa dikatakan dalam firman Tuhan sungguh luar luar biasa kasihnya Tuhan Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang periuk untuk melihat apa yang terjadi di sana apa yang akan dikatakan Tuhan kepada dan ketika Yeremia pergi ke sana tepat tukang periuk sedang mengerjakan pekerjaan bagaimana Yeremia menyaksikan tukang periuk dalam membuat periuk kalau rusak dia bentuk kembali menjadi bejana yang lain sesuai dengan yang ia kehendaki dan apa kata Tuhan luar biasa umat Israel sama seperti tanah lihat di tangan tukang periuk kalau rusak ia dibentuk kembali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tukang periuk demikian juga dengan umat Tuhan termasuk kita sekalian kita bagaikan tanah lihat di tangan tukang periuk yaitu Allah sang pencipta yang agung kalau kita rusak dan berdosa Allah penuh cinta dan penukasi mampu untuk membentuk kita sesuai dengan ia kehendaki sesuai dengan Allah sang pencipta inginkan dan kehendaki yang dibutuhkan dari kita adalah pertobatan pertobatan memberi diri untuk dibentuk untuk dibentuk oleh Tuhan yang penukasi itu ia sanggup memperbaiki dan membentuk dan menyelamatkan kita jangan ragukan kuasanya tinggal tinggal janganlah kita keraskan hati kita seperti umat Israel ketika Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan berbaikilah tingkah lakumu bertobatlah dari perbuatanmu yang jahat tetapi apa yang dilakukan berkeputusan nakwa tidak ada gunanya kami akan melakukan apa yang kami kehendaki kejahatan tindakan bersengaja untuk memberontak di hadapan Tuhan dan di akhir bacaan itu Yeremia 18 bagaimana kalau Tuhan tinggalkan dikatakan ketika pembinasaan terjadi Tuhan akan memalingkan mukanya kalau Tuhan sudah tidak mau lagi memberi mukanya tidak mau lagi menerima kita Tuhan membelakangi kita dan meninggalkan kita mau apa jadinya dari Pilemon 1 ayat 1 sampai 22 sebagai bahan utama perenungan kita saat ini kita belajar kedalaman kasih Tuhan dan pembaharuan hidup karena iman kepada Yesus Kristus kalau kesanggupan kita untuk memperbaiki diri tidak ada lagi seperti dengan kejahatan umat Israel tidak bisa lagi kembali untuk dirinya sendiri hanyalah oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang mau membaharui kita memperbaiki kita dan menyelamatkan kita memulihkan kita di dalam Yesus Kristus sungguh menarik bagaimana pembaharuan itu terjadi di dalam iman kepada Yesus Kristus Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat Pilemon karena kasihnya dan karena imannya bagaimana Pilemon mengasihi semua orang bahkan memberi dirinya dan rumahnya ditempati untuk pertemuan memuji memuliakan Tuhan dan atas kasihnya itu kepada semua orang dan imannya kepada Yesus Kristus Rasul Paulus di dalam penjara pun bersyukur dan bersyukacita pembaharuan di dalam Kristus luar biasa Onesimus seorang hamba yang lari dari Pilemon Tuhannya dia dia lalu dijebloskan ke dalam penjara dan didapati oleh Rasul Paulus yang juga sedang dipenjara karena Injil di dalam penjara Onesimus menjadi anak bahkan buah hati Paulus dan melayani Rasul Paulus yang sudah mulai tua terjadi pembaharuan yang luar biasa kata Paulus dahulu memang dia tidak berguna bagimu maksudnya bagi Pilemon tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku di dalam iman kepada Yesus Kristus soal situasi soal lokasi tempat tidak menjadi persoalan penjara pun dapat menjadi berkat untuk ditempati bagaimana mengubahkan seseorang dari seorang budak pelarian menjadi orang yang sangat berguna melayani Onesimus yang lari dari Tuhan Paulus menyuruh dia kembali kepada Pilemon dan Paulus juga menasehati Pilemon agar ia menerima kembali Onesimus sebagai saudara dalam Tuhan seperti halnya menerima Paulus sebagai saudara seiman betapa indahnya persaudaraan di dalam Yesus saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus kebesaran hati untuk menghargai dan menerima orang lain sangat penting kebesaran hati seseorang terpancar dari cara ia memandang orang lain seperti dalam hubungan Paulus sang rasul dengan Onesimus seorang muda diubahkan diubahkan penuh cinta adalah hak Paulus apalagi dalam kapasitasnya sebagai rasul untuk memerintahkan sesuatu yang harus ditaati oleh Filemon tuannya Onesimus namun Paulus tidak menggunakan hak itu justru ia meminta dengan rendah hati dengan penukasi kepada Filemon dan Paulus tidak mau melakukan sesuatu untuk memaksa Filemon berbuat yang baik dengan terpaksa tetapi dengan sukarela kebaikan bukanlah paksaan tetapi dilakukan dengan sukarela rasul Paulus dengan cinta kasih meminta kepada Filemon untuk menerima hambanya kembali yang telah lari daripadanya dalam pengertian ini saudara-saudara terlihat betapa Paulus menghormati Filemon ini mengajarkan kita bahwa menghormati orang lain merupakan salah satu unsur penting dalam mengangkat tugas dan pelayanan kita dimanapun kita berada pelayanan sering rusak karena ketidakmampuan menghormati dan menghargai talenta yang Tuhan anugerahkan kepada sesama kita di dalam pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing di rumah di tengah keluarga kita atau di tempat kerja di kantor atau di perusahaan atau di mana saja kita berada saling menghargai dan menghormati sangat penting dalam hidup kebersamaan kita teladan yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus betul-betul menyatakan bagaimana kehidupan yang berguna bagi Tuhan karena dia telah menikmati perjumpaan dengan Kristus dan telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh atas penerimaan Yesus dengan sungguh-sungguh itulah membawa pembaharuan besar dalam hidup setiap orang percaya menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan berdampak baik bagi sesama manusia bahkan lingkungan dimana ia berada contohnya Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi dengan penukasi menyebus onesimus seorang Buddha sebagai anakku bahasa yang penukasi itu menunjukkan telah dan penerimaan yang luar biasa kepada seorang yang berbeda latar belakang melalui sebutan ini saudara-saudara Paulus menunjukkan kepada Filemon bahwa onesimus saat itu telah menjadi bagian dalam hidupnya menjadi saudaranya di dalam Kristus dengan iman kepada Yesus Kristus Paulus rela berkorban untuk perdamaian kebahagiaan dan keselamatan sesama yaitu supaya onesimus diterima kembali oleh Filemon Tuhannya menjadi saudara di dalam Yesus Kristus luar biasa upaya Paulus dengan jelas dalam ayat 18 dan 19 mengatakan dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu tanggungkanlah semuanya itu kepada aku aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri aku akan membayarnya agar jangan ku katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri Paulus dalam melakukan tugas panggilan yang mulia menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi sesama membutuhkan komitmen kesiapan berkorban bukan hanya kata-kata tetapi tindakan nyata demikian juga dengan pengajaran Tuhan Yesus ketika orang banyak mengganrungi dia berduyun-duyun mengikuti Yesus menuju Yerusalem untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai Sang Mesias Juru Selamat yang rela berkorban bagi dunia apa kata Yesus saudara-saudara Yesus dengan tegas mengatakan dalam Lukas 14 ayat 26 dan 27 jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak-anaknya saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku apa apa yang ia maksudkan dengan kata-kata ini apakah betul Yesus mengajarkan kebencian apalagi buat ayah ibu istri anak laki-laki dan perempuan bahkan nyawanya sendiri apakah mengajak orang untuk bunuh diri membiarkan dirimu tidak tidak tetapi sejauh mana kita mengutamakan Kristus di atas semua orang-orang yang terdekat yang kita pandang penting dan dekat ikatannya dengan kita sangat dekat sangat penting sangat berpengaruh dalam hidup kita tetapi dibutuhkan komitmen bahwa Kristus lebih utama dari semua itu yang terpenting di dunia makanya dia lanjutkan dengan kata-kata ini barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak dapat menjadi murid hal ini menegaskan bagi kita semua tentang komitmen mengikut Yesus membutuhkan pengorbanan kesiapan menderita dan meninggalkan kesenangan kesenangan duniawi karena mengikut Yesus bukannya membenci ayah ibu istri dan anak-anak kita secara harapian tetapi mengingatkan kita jangan sampai karena kita lukan dan kita atan kepada istri suami ayah ibu anak laki-laki anak perempuan atau demi kepentingan diri kita nyawa kita hidup kita kesenangan kita maka perintah Yesus diabaikan kehadiran Yesus pengorbanan Yesus dikayu salib disiasiakan ini peringatan bagi kita kalau umat Israel orang banyak yang yang berbondong-bondong kepada Yesus karena telah menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Yesus menyembuhkan segala jenis penyakit bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah empat malam dalam kuburan memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dua ikan berbondong-bondong kepadanya untuk mau melihat menyaksikan dan bagaimana Yesus datang membawa reformasi menjadi raja duniawi mereka berbondong-bondong tidak sadar bahwa apa yang akan dituju Yesus menuju Yerusalem akan menggenapi dan menuntaskan pekerjaannya sebagai Sang Mesias Juru Selamat untuk menderita mati bahkan sungguh-sungguh tak melalui kematian yang menyerihkan di kayu sali untuk menebus dosa dunia ini dosa saudara dan saya dosa kita semua karena itu kematiannya penderitaannya tidak ada tarahnya bagi kita untuk menyelamatkan kita semua apa yang kita mau lakukan sebagai pengikutnya sekarang ini marilah berbuat dan bertindak berguna bagi Tuhan ikutilah perintahnya taatilah pirmannya cintailah pirmat Tuhan dari pirmat Tuhan ini kita mengenali bagaimana Allah mengasihi kita menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus kiranya hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan dan sesama kita manusia roh kudus menyertai kita Tuhan Yesus memberkati Amin terima kasih Terima kasih.